Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ya teman-teman di channel saya Kali ini saya mau bikin Cara mencari siaran TV digital Di TV Android Ukuran 32 inci sampai 42 inci Itu bisa dipakai teman-teman Yaitu seri 32BG1I Detailnya langsung kita gas kan teman-teman Let's go Balik lagi di channel saya ya Semenjak pemerintah memutuskan Untuk mematikan TV analog Di tanggal 2 November 2022 Banyak sekali ya Untuk teman-teman Atau semua orang Untuk mencari yang namanya Siaran TV digital Benar itu Banyak banget yang nyari Caranya gimana sih Untuk mencari TV digital gitu kan Apalagi untuk user-usernya Siap atau pengguna TV siap Ini saya mau bikin tutorial Mencari sinyal TV Digital Android TV Punya siap Saya sih udah bikin waktu itu Seri 42BG Tapi masih Banyak yang belum paham Padahal sama sih Cuma membedakan inci aja Nah ini saya mau bikin yang seri 32BG nya ya teman-teman Jadi banyak Masukan dari teman-teman Atau DM saya By Instagram Facebook dan Di toko itu Banyak yang nanya Bang Bikinin dong Cara buat bikin Siaran TV digital Di TV Android Padahal saya udah menjawab Padahal saya udah bikin yang 42BG Saya masih belum Terlalu paham juga Untuk ukuran 42BGG Sama apa enggak ya Makanya Daripada rancu Nantinya Mungkin saya bikinkan saja Yang Untuk 32inch ya teman-teman teman-teman nanti kalau untuk yang siaran digitalnya aja nanti saya juga buat ini teman-teman nah yang langkah pertamanya yaitu remote seperti ini teman-teman untuk Android TV nya sub teman-teman langkah pertama langkah pertama yaitu harus masuk ke mode input teman-teman seperti ini nanti lalu ke DTP teman-teman setelah ke DTP pencet tools teman-teman kayak gini pencet tools lalu ke settingan lalu ke channel channel lagi terus update channel teman-teman nanti disini akan secara otomatis mencari TV siaran digital TV teman-teman nah ini kayak gini nih ini saya pakai antenanya indoor ya teman-teman antena basic banget nih kalau memang frekuensinya bagus bakal dapatnya dapatnya banyak tapi kalau memang signalnya kurang bagus itu akan dapatnya dikit sekali teman-teman ya ini adalah siaran TV digital ya teman-teman nah ini saya cuman memakai antena yang saya buat melalui kabel dan saya belikin output cowan untuk masuk ke TV TV nya teman-teman nah ini ini saya colokan teman-teman jadi cuman pakai ini aja lumayan dapatnya dapat 39 channel ya teman-teman luar biasa enggak tuh dapatnya lumayan banyak jadi sangat mudah sekali untuk mencari siaran TV digital Android di TV shop ya teman-teman jadi mudah banget nih terlalu easy lah pokoknya gampang lah pasti semua orang bakal bisa cara bikin atau tutorial ini ya di disimak baik-baik pasti gampang dan mudah dimengerti teman-teman tinggal di close aja teman-teman nah ini kita lihat nah kalau misalkan gambar kayak gini patah-patah terus kayak nge-prease enggak enggak sembuh seperti ini berarti frekuensinya enggak stabil teman-teman atau enggak saya menyebutnya enggak kurang bagus jadi kalau yang stabil itu ya kalau frekuensinya cakep dia akan normal enggak seperti ini ini adalah siaran TV digital saluran TV TPR ya teman-teman kita lihat lagi di channel-channel lain teman-teman TPR itu hampir banyak teman-teman channelnya hampir ada empat-empat channel dia nasional DKI TV TPR reward sport itu banyak banget teman-teman tinggal dilihat saja disini 39 channel hampir semua dapat ya teman-teman normalnya itu kalau enggak salah 46 channel lebih dari 40 sebenarnya kalau untuk digital kategori di angka 39 tuh udah paling banyak saya bilang udah bagus teman-teman jadi kalau udah dapet MNC group transkop terus kayak SCTP Indonesia tuh yang bisa kita tonton tuh ya udah udah bagus sih nggak mesti kita nyari lagi gitu ini juga udah lumayan banyak ya kan jadi menurut saya itu itu udah 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 better lah teman-teman gitu nih cara tutor untuk mengganti eh mengganti lagi membuat siaran atau mencari siaran digital TV teman-teman kalau mau ngerubah kode pos nih sekalian nih ngerubah kode pos itu ada di tools di tools nah ini advance terus dibawahnya ada kode pos nah nanti tinggal dirubah aja ini saya pakai untuk di daerah jaksal ya teman-teman oke mungkin sekian dulu untuk tutorial pembuatan TV Androidnya ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dari saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati